Salve, sahabat katolik ukrain, Pernahkah mendengar istilah mantila? Apakah mantila itu? Nah, sahabat katolik ukrain, mantila adalah tudung atau kerudung yang biasa dipakai oleh perempuan katolik saat perayaan ekaristi atau upacara liturgi lainnya. Secara tradisional, mantila yang berwarna hitam dikenakan oleh perempuan katolik yang sudah menikah atau janda, sedangkan untuk mantila yang berwarna putih dikenakan oleh perempuan katolik atau gadis muda yang belum menikah. Akan tetapi, mereka yang sudah menikah pun ada juga yang memakai mantila berwarna putih, dan juga tak hanya berwarna putih dan hitam, ada juga berwarna lainnya seperti mantila berwarna merah muda. Di masa lampau, mantila digunakan oleh perempuan katolik saat merayakan ekaristi atau berdoa, untuk menghormati Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Akan tetapi, seiring berjalan waktu, kewajiban kanonik bagi para wanita katolik untuk memakai tutup kepala ini tidak lagi diharuskan. Magisterium Gereja Katolik melalui Kongregasi Doktrin Iman tanggal 15 Oktober 1976, antara lain menyatakan bahwa ketentuan pemakaian kerudung pada wanita katolik dalam ibadah tidak lagi menjadi ketentuan normatif. Walau tak lagi diwajibkan, namun beberapa negara di dunia ini tetap melestarikan penggunaan mantila dalam misa sampai saat ini. Contohnya, umat katolik di Korea Selatan yang begitu melekat akan tradisi pemakaian mantila para wanitanya. Ada juga umat katolik Jepang yang juga terus menghidupkan pemakaian mantila. Serta umat katolik Spanyol yang sebagian besar para wanitanya memakai mantila dalam misa. Di Indonesia sendiri, sudah mulai banyak umat katolik di beberapa keuskupan yang menghidupkan kembali pemakaian mantila dalam misa, seperti di keuskupan Agung Jakarta, keuskupan Agung Pontianak, keuskupan Agung Makassar, dan keuskupan Surabaya. Walau mantila tak diwajibkan lagi, namun para wanita katolik yang memakai mantila, memaknainya sebagai tanda kesederhanaan dan kerendahan hati, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria. Di sisi lain, beberapa umat berpendapat bahwa wanita katolik yang memakai mantila dalam misa, selain tampak lebih anggun juga tampak lebih sopan dalam berpakaian untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Sahabat katolik ukrain, itulah makna dan sekilas sejarah dari penggunaan mantila. Memakai mantila atau tidak memakai mantila, semua kembali kepada keputusan masing-masing, dan apapun keputusan itu, kita harus saling menyemangati dan menghargai sebagai sesama saudara seiman. Yang utama adalah hati kita yang penuh kerendahan hati untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi. Katoliku keren, karena begitu kaya akan tradisi iman yang luar biasa. Salve! Terima kasih telah menonton!